Intro Shalom selamat pagi puji Tuhan untuk hari yang baru ini dimana kita boleh kembali beraktifitas dan menikmati berkat-berkat Tuhan sebelum kita beraktifitas lebih lanjut mari kita merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam imamat pasal yang ke 27 yaitu pasal terakhir di dalam kitab imamat disini imamat 27 berbicara tentang nasar definisi nasar adalah janji janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika keinginan kita tercapai orang bernasar biasanya menghadapi kesulitan dan mau menunjukkan keseriusannya pada saat minta tolong kepada Tuhan nasar adalah janji untuk mempersembahkan sesuatu atau apapun juga termasuk mempersembahkan seseorang kepada Tuhan bila ada seseorang yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai nasar disini pengertiannya bukan dipersembahkan sebagai korban bakaran melainkan dipersembahkan untuk melayani Tuhan seperti yang kita tahu Hana mempersembahkan anaknya yaitu Samuel untuk melayani Tuhan dimana sebelumnya Hana mandul dan dia berjanji atau bernasar bila Tuhan memberikan dia seorang anak maka dia akan mempersembahkan anaknya itu untuk melayani Tuhan nasar merupakan masalah serius bagi Tuhan maka Tuhan menetapkan peraturan tentang nasar untuk memberikan jalan keluar bila seseorang ada yang bernasar sekaligus mendidik umatnya untuk tidak sembarangan bernasar atau membuat nasar yang tidak dilaksanakan pada intinya Tuhan hendak mendidik umatnya untuk menghormati Tuhan dengan berkata ya jika ya dan berkata tidak jika tidak nah sebagai anak-anak Tuhan perkataan kita harus dapat dipercaya baik saat kita berjanji kepada Tuhan maupun bila kita berjanji kepada sesama di dalam pengkotba 5 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tidak membayar nasar di mata Tuhan yang penting bukanlah ucapan nasar melainkan sikap hidup kita yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan dan memberikan yang terbaik kepadanya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita untuk kita belajar untuk melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan bukan hanya itu saja tetapi kita harus bisa senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat sesuatu yang baik memberikan yang terbaik bagi dia terpujilah nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati